Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini admin akan kembali membahas salah satu produk terbaru yang dikirimin dari brand Aukey, yang ini adalah sebuah LED proyektor atau kita biasa menyebutnya dengan mini proyektor. Yap, ini dia Aukey portable LED proyektor RD860, dan dalam paket pembeliannya sendiri terdapat unitnya sendiri pastinya. Selanjutnya ada kabel-kabel, diantaranya kabel power, kabel RCA untuk audio dan juga kabel HDMI to HDMI, yang untuk perkabelannya sih cukup komplit ya guys ya. Setelah itu ada remote yang tampilannya cukup milimanis, serta ada lap untuk membersihkan kaca landscape-nya. Nah yang terakhir masih ada buku manual serta kartu garansi, yang garansinya tuh tercover hingga 2 tahun, bila diregistrasi di aplikasi, dan 18 bulan aja bila tidak terekistrasi ya. Nah kalau mau tau unboxing lebih lengkapnya, kalian bisa tonton juga di channel ini dan di video sebelumnya ya guys ya. Oke guys, lanjut aja dan kita akan membahas dari body dan bahannya. Nah untuk body dan build kualitanya sendiri, terasa berkualitas ya guys ya. Dengan bahan plastik yang dipolish dengan warna doff putih, jadi lebih menarik. Kesannya tuh bersih dan minimalis, cocok banget lah ditaruh di samping TV atau di ruangan yang memiliki kesan minimalis. Oke untuk proyektor ini sendiri beratnya sekitar 1,1 kiloan aja, yang termasuk ringan ya guys ya. Jadi memudahkan untuk dibawa kemana-mana, mungkin juga bisa dibawa camping juga guys. Nah kita bahas dari sisi persisinya nih. Di bagian body atasnya terdapat tombol navigasi seperti power, mode, dan navigasi lainnya, yang sebenarnya sih juga sudah ada di dalam remote bawahnya. Selanjutnya untuk bagian sebelah kiri sendiri terdapat port power AC dan exhaust atau pembuangan panasnya. Selanjutnya di bagian sisi kiri atas, terdapat port seperti port USB, jack audio, AV, VGA, dan HDMI, serta microSD, dan pokoknya udah lengkap banget lah guys ya untuk port-portnya sendiri. Sementara untuk bagian sisi belakang sih hanya ada built-in speaker 3W yang suaranya oke lah, udah keren. Jelas banget buat didengerin, ya selayaknya speaker built-in lah. Nah terakhir di bagian sisi bawah, di bagian bawah ini cuma ada lubang buat dudukan skrup tripod. Dan adjustable untuk mengatur arah tembakan cahaya proyektor ketika digunakan di permukaan yang datar ya. Oke berikutnya kita bahas dari spesifikasinya. Nah untuk spesifikasinya sendiri, proyektor ini memiliki resolusi gambar Full HD 1080p dan rasio layar yang bisa kalian setting di 16 banding 9 atau 4 banding 3. Nah dengan resolusi Full HD tersebut, rasanya digunakan di ruangan normal dengan cahaya yang tidak terlalu banyak sih masih bisa aja ya guys ya. Tapi bagaimanapun alangkah lebih baiknya, bila kalian matikan lampu dan juga tutup ruangannya untuk mendapatkan hasil gambar yang pastinya jauh lebih tajam. Oh yang ngomongin tentang ketajaman, kalian juga bisa atur titik fokusnya di bagian atas ini ya guys ya. Nah lanjut untuk spesifikasi lainnya, masih berkaitan dengan kualitas saya yang dihasilkan ya ini sekitar 6000 lux yang udah cukup cerah ya guys ya. Selanjutnya untuk ukuran lebar proyeksi layarnya bisa sekitar 35-200 inch yang udah luas banget sih guys ya. Bayangin aja kalau kalian tuh seakan-akan punya TV 200 inch, pastinya lebar banget ya guys ya. Oh iya untuk ketahanan proyektor ini sendiri, tahan digunakan hingga 5000 jam penggunaan di suhu hingga 35 derajat celcius yang masih normal sih. Oh iya, mini proyektor ini juga sudah completeable di berbagai macam device termasuk Android dan iOS. Tinggal kalian koneksikan dengan Bluetooth atau Wi-Fi serta pencermin layar untuk iOS-nya. Pokoknya gampang banget lah guys ya, pasti kalian bisa. Nah gimana nih guys untuk kualitas dari suara dan gambarnya sih keren-keren aja. Karena udah Full HD tadi ya guys ya, untuk nonton YouTube atau Netflix sih udah sip banget lah guys ya. Layarnya besar, audio yang memadai atau buat konten-konten ala-ala jendela di kamar sih menarik banget ya guys ya. Kayak gini contohnya. Oke guys, untuk harganya sendiri, mini proyektor ini bisa kalian beli dengan harga 1,9 jutaan. Cukup raya guys ya, kalian bisa mendapatkan di beberapa marketplace Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, maupun Lazada. Oh ya, mungkin itu aja guys sedikit informasi tentang brand AUKE, yakni mini proyektor. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax